Oke guys, ketemu lagi di kanal vlog cangkir kopi, kelas cangkir kopi dari Jurni. Hari ini kita masuk ke konten kedua, hashtag baca berita di kanal youtube dari Jurni. Vlog kelas cangkir kopi, bukan vlog expert, tapi semoga informasinya bermanfaat. Nah saya ulangi lagi dasar pertimbangannya kenapa menu ini dihadirkan, karena kabarnya minat baca orang Indonesia itu sangat rendah dan diharapkan dengan baca artikel yang tidak pernah tayang di jbqr.com ini bisa membantu bagi para pencarian informasi yang lebih menyenangi informasi dalam bentuk audio, design, formal, dan visual. Oke, artikel ini tentang skutik terbaru dari Honda yang lagi hits banget yaitu Honda ADV 150, artikel ini udah tayang di jbqr.com pada tanggal nama Agustus, jadi agak selang seminggu, kemudian baru vlognya kita buatin pada tanggal 13 Agustus 2019, hari Selasa guys, suaranya. Seperti tema bahasannya yang ada di jbqr.com, konten ini pun juga konten ya bisa dibilang kacir, karena pun tidak berat, informasi ringan, tapi diharapkan bisa membantu. Jadi judul artikelnya itu seberapa bongsor sebenarnya Honda ADV ini, kenapa saya alkat artikel ini, karena ketika Honda ADV itu belum di launch di Gias, beberapa media mainstream, QOL, blogger, vlogger, mengatakan dia rivalnya itu lebih ke Yamaha, Yamaha Aerox 155, karena agak yang sporty. Walaupun katanya beda-beda juga ada yang bilang ini kayak X-Ride naik kelas, karena tipenya penjelajah. Tapi kemudian ketika motornya di launch di Gias, publikasinya berbeda. Jadi rivalnya disebut lagi lebih ke Yamaha NMAX. Nah, Yamaha NMAX ini pun juga jadi perbatan. Rivalnya itu Yamaha NMAX yang akan di, yang sudah dipasarkan oleh Yamaha sekarang, atau Yamaha NMAX yang facelift atau yang terbaru yang kabarnya akan dirilis oleh pihak Yamaha dalam waktu dekat. Nah, selain dua rival tadi, ternyata jagat maya di sosmed itu cukup heboh lah ya, karena ada dua QOL kondak, terkenal lah ya, saya gak usah sebut karena udah terkenal banget, yang menampilkan dua foto dari dua motor yang sama. Jadi Honda ADV 150 itu disandingkan dengan Yamaha X-Max. Satu QOL itu bilang bahwa hampir setara. Satu QOL lainnya bilang ketika disandingkan, enggak kok lebih besar X-Max. Nah, daripada bingung. Nah, itulah gunanya atau dasar penyimpanannya kenapa artikel ini dihadirkan. Kita coba mengukur seberapa besar sebenarnya Honda ADV 150 dan informasi yang saya saring di artikel ini ini, informasi yang saya dapatkan datanya dari situs resmi Honda Indonesia, Astra Honda Motor, dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, yang masing-masing merupakan APM dari kedua merek motor ini di Indonesia. Oke, kita masuk ke pembahasan awal. Untuk dimensi, ukuran, bobot kosong, dan Honda ADV, Anda bisa lihat di sini. Nah, pada saya ketik, Anda bisa lihat. Nah, lalu Anda juga bisa lihat dari informasi dari Yamaha X-Max itu di sini. Oke, lihat saja. Terus yang ke-3 itu Yamaha Erox 155 VVA itu, informasinya itu ada di sini. Jadi, informasi ini itu mengenai panjang, lebar, tinggi, dimensi kendaraan, ukuran kendaraan, jarak sumber roda, jarak antar sumber roda, jarak terendah bodi ke tanah atau permukaan jalan, tinggi tempat duduk, kapasitas tanki, dan berat isi kendaraan. Terus, Yamaha X-Max 2,5, informasinya Anda bisa lihat di sini. Oke, nah, dari informasi yang saya dapatkan datanya dari situs resmi Honda Indonesia dan Yamaha Indonesia itu saya buat semacam enam kesimpulan. Yang pertama itu, yang pertama itu mengenai acuan tinggi tempat duduk. Jadi, memang kalau ukuran tinggi tempat duduk, yang Honda DV150 itu sama tingginya dengan Yamaha X-Max 2,5, yaitu 795 mm. Jadi, posisi tinggi tempat duduknya itu dari permukaan jalan itu 795 mm. Nah, tapi, itu tidak terlalu jauh dibanding Aerox. Karena Aerox itu 790 mm, jadi hanya selisih 55 mm. Dari data pertama atau kesimpulan pertama ini, saya melihat bahwa sudut foto itu bisa juga memanipulasi pandangan kita. Seolah-olah sama tinggi atau sama gede. Jadi, ketika misalnya diambil dari sudut kanan saya atau sudut kiri kamera, diambil dari sini, motor yang lebih rendah dari posisinya di sini itu bisa kelihatan sejajar dengan motor yang lebih tinggi, padahal yang ada di sini. Padahal itu, caranya kayak gini, ini ADV-nya di sini, terus X-Max 2,5-nya di sini. Kelihatan setara kanan, enggaknya diambil dari sini, jadi kelihatan setara, beda kalau perwantal dalam depan. Nah, itu sudut pandangan kami yang bisa memanipulasi kesimpulan kita terhadap kendaraan. Terus, dari tinggi kendaraan. Oke, dari tinggi kendaraan yang didapatkan, datanya memang, Honda ADV ini lebih tinggi sekian. Saya tulis aja nih, lebih tinggi sekian dibanding Yamaha MX dan Yamaha MX-155. Nah, walaupun gear tingginya itu kelihatan jauh lebih tinggi, mungkin posisi vincenya naik. Ada motor memang, dibanding kedua skotik Maxi Yamaha, Maxi Yamaha yang 155 cc itu. Tapi kalau disandingkan dengan Airox itu, perbedaan tingginya pun jauh, gapnya. Jadi kalau dibanding Air Max itu cuma lebih tinggi 38 mili, Terus dibanding Air Max itu lebih tinggi 28 mili, Tapi kalau dibanding X-Max, itu tingginya kebanyak-banyak guys. Jadi, serisi tinggi antara X-Max 2,5 sama Honda ADV 150 itu terpaut 312 milimeter. Dan itu lumayan, lumayan tinggi akan berarti sekitar 31 cm. Oke, kita masuk ke kesimpulan ketiga. Kesimpulan ketiga ini adalah perbandingan panjang guys. Jadi ternyata, walaupun lebih tinggi, Honda ADV ini panjangnya itu lebih pendek. Lebih pendek 5 milimeter dibanding Yamaha N-Max. Dan lebih pendek 40 milimeter dibanding Yamaha Aerox 155 VVA. Apalagi kalau dibandingin sama Yamaha X-Max itu, dia lebih pendek 235 milimeter. Sementara di kesimpulan keempat tentang lebar. Honda ADV ini ternyata lebih lebar, berarti ini kayaknya lebih menyangkut lebar stangnya ya guys. Itu lebih lebar, lebih lebar 23 milimeter dibanding. Yamaha Aerox 155 VVA. Yamaha Aerox 155 VVA. Lebih lebar 63 milimeter dibanding Yamaha Aerox 155 VVA. Tapi sedikit lebih pendek, 12 milimeter dibanding. Yamaha X-Max 2,5. Jadi lebar stangnya kayaknya lebih pendek ya dibanding Yamaha X-Max. Kesimpulan kelima adalah jarak antar sumbu roda. Roda depan dan roda belakang. Jadi jarak antar sumbu roda ini Honda ADV ini lebih pendek 26 milimeter dibanding Yamaha X-Max dan Yamaha Aerox 155. Serna lebih pendek sekitar 216 milimeter dibanding Yamaha Aerox 2,5. Kenam adalah jarak terendah bodi ke permukaan jala. Jadi Honda ADV ini lebih tinggi 30 milimeter dibanding Yamaha Aerox dan Yamaha Aerox. Bahkan lebih tinggi 23 milimeter dibanding Yamaha X-Max 2,5. Nah, dari hasil otak katik data itu, saya mengimutkan dua kesimpulan. Kesimpulan kelas cangkir kopi yang mungkin saja bermanfaat buat Anda yang lagi mempertimbangkan kenaraan ini. Sempat informasi menyebutkan bahwa Honda ADV ini, ADV-nya itu katanya singkatan dari Adventure. Tapi seorang teman bilang desainnya ini, itu lebih menyangkut ke desainnya, yaitu advanced design. Mengenai hal itu, saya kurang tahu tapi jelas kesimpulan tentang ADV itu apakah itu advanced atau adventure, itu ada dua versi. Tapi dengan perbandingan data tadi, dengan stun lebih lebar, hanya kalah pendek dibanding X-Max, terus jarak antar sumber rodanya lebih rendah, lebih pendek, terus tingginya, tinggi permukaan, tinggi bodi, tinggi ter... apa? Ground clearance, jarak terendah bodi ke tanah yang lebih tinggi dibanding 3 Max Yamaha yang diulas di artikel ini. Bisa dibilang, ADV ini memang kesannya petualangan guys. Karena dengan ground clearance yang tinggi, otomatis kan perasaan secure atau perasaan aman untuk melintasi genangan air, jalan mempatu atau jalan rusak itu lebih aman dibanding... 3 motor yang digadang-gadang sebagai rivalnya. Nah, jarak sumber rodanya yang lebih pendek, itu juga membuat motor ini memiliki manoeuvre yang lebih enak. Radius scooter yang misalnya lebih pendek ya, dibanding misalnya Aerox dan N-Max yang jarak sumber rodanya lebih panjang itu, misalnya pengalaman saya pakai Aerox itu... Ketika belok atau bermanoeuvre, logikanya tidak akan selincak motor yang jarak sumber rodanya lebih pendek. Seperti ADV 150. Walaupun itu juga tidak bisa dijadikan kesimpulan mati, karena juga kinerja suspensi, khususnya di belakang, terus jarak terendah bodi ke tanah. Nah, itu juga menjadi variable yang mempengaruhi stabilitas. Biar bagaimana ADV ini menang di jarak sumber rodanya yang lebih pendek, stung yang lebih lebar, berarti kesan ketolongannya dapat. Tapi, dengan data bahwa dia memiliki stung yang lebih lebar, berarti dalam sumsi saya itu dia punya stabilitas yang lebih baik ya. Untuk bermanoeuvre atau berpindah lajur, jarak sumber rod yang lebih pendek, yang lebih stabil, lebih gampang mengutar, lebih gampang meliuk-liuk, tinggi jarak terendah bodi ke tanah yang lebih tinggi, itu juga lebih secure ketika melintasi jalan rusak dan jalan bepatuan atau menangan air. Cuma mungkin akan jadi pertimbangan mengenai mesin. Mesin 150cc ini sejadi akan jadi obstacles dari Honda ADV ketika penggunanya ingin pakai motor ini untuk bermain, katakan light off-road. karena 150cc dan gak tahu juga apakah dia performanya seperti Honda PCX, karena mesinnya basis mesinnya sama. Tapi kesimpulan saya ini, motor ini lebih cocok untuk looks-nya ya. Jadi dia lebih cocok jadi skutik yang bergaya petualang, tapi untuk kebutuhan kota. Sesekali mungkin bisa lah diajak light off-road gitu, atau menaik ke daerah-daerah pegunungan, misalnya kayak daerah sentul di belakang itu bisa. Ya, jadi overall saya bilang motor ini kalau sesuai artikel, dia punya dimensi yang berbeda, desain yang berbeda. Dan saya lebih suka rivalnya itu bukan tiga dari Max yang Yamaha yang saya sebutkan tadi, bukan Aerox, bukan N-Max, dan bukan X-Max. Dia lebih cocok bagi para pemilik Yamaha X-Ride 125, yang ingin menaik kelas lebih tinggi ke 150cc dengan gaya lebih premium. Nah, Honda ADV ini lebih pas. Ada dua artikel yang pernah saya tulis mengenai Honda ADV ini, pernah juga test ride, tapi yang saya ulas itu tentang seberapa bongsor. Nanti itu akan jadi thumbnail juga di vlog ini. Ya, kurang lebih itu sederhananya. Vlog kelas cangkir kopi kali ini, semoga ada manfaatnya buat Anda. Buat para calon peminat Honda ADV yang ingin mencari tahu sebenarnya seberapa bongsor sih skutik terbaru 150cc dari Honda ini. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau bermanfaat Anda bisa share juga ke teman-teman atau kenalan Anda yang kira-kira tertarik membeli skutik. Sekutik. Apaan? Sekutik. Terbaru dari Honda ini. Itu aja dulu. Nanti link artikelnya saya taruh di deskripsi dan di komentar nanti saya pin. Oke, kurang lebih itu aja dulu semoga informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog dari jurnal berikutnya guys. Tau. 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 Tau.